Oke semuanya, welcome back to William Hartanto YouTube channel. Dan kali ini saya membuat konten yang dikhususkan dari sebuah grup. Jadi ada pertanyaan, dan itu saya kira adalah pertanyaan yang akan muncul di semua orang, terutama yang masih baru, kurang lebih di market. Dan itu juga video ini yang menjadi konten dalam playlist baru kita, yaitu analisa teknikal. Jadi karena memang masih bagian dari teknikal, dan sebenarnya ini juga remake dari vlog saya sebelumnya. Cuman pada kali ini akan lebih tepat jika dikombinasikan atau dimasukkan dalam playlist analisa teknikal. Jadi disini saya akan remake kembali tentang pembuatan atau cara menentukan supply and demand zone pada pergerakan harga saham secara teknikal. Dan karena ini baru video ketiga, saya akan mengelangkan sedikit. Jadi playlist ini dikhususkan untuk mengupdate atau membuat watchlist saham, untuk membantu teman-teman jika ingin mencari saham pilihan secara teknikal. Dan seperti biasa, saya selalu akan memberikan contoh. Saya kasih screen contoh di Zoom ini. Dan yang difokuskan itu selalu saya ingatkan di batas stop loss-nya. Kenapa begitu? Karena kalau sampai batas stop loss-nya kena, yaudah, lepas. Berarti bisa jadi analisa saya salah. Tapi kalau batas stop loss gak kena, Anda ikut beli, tinggal tunggu sampai level TP atau resisten-resistennya kena dan Anda bisa buat harga sendiri. Yang penting risenya gak kena reward-nya aja yang kita tunggu. Untuk itu saya akan mulai sedikit teori bahwa tentang supply and demand zone itu dapatnya dari mana. Sebenarnya ini istilah yang, ya kalau bilang istilah, enggak sih. Maksudnya nama supply and demand zone ini adalah kondisi yang saya temukan dari perdagangan mata uang, forex. Itu dikarenakan kalau kita fokus support dan resisten selama ini saham itu kan kita cuma fokus ke satu angka tertentu. Level harga yang anggap saya tembus, kita anggap support. Kalau di bawah, kalau di atas kita sebut resisten. Nah kemudian muncul supply sama demand zone. Apalagi ini. Sebenarnya supply sama demand zone itu juga bagian dari support dan resisten. Fokusnya pada saat chart lagi atau berharga saham lagi sideways. Dan posisi kalau di bawah itu jadi demand zone, kalau di atas jadi supply zone. Dan tinggal difokuskan aja pada beberapa level yang menjadi level entry. Kenapa saya lebih sering ketemu ini di perdagangan forex? Karena forex itu kan harganya selalu koma ya. Misalnya kayak USD Yen gitu ya. Misalnya kita bilang supportnya 110, tapi 110-nya itu enggak mungkin selesai di 110-tok gitu loh. Bisa saya 110,2, 110,1. Nah, kalau kita menganggap bahwa 110 misalnya jadi level support, mau enggak mau kita harus mempersiapkan jika 110-nya adalah 110,9 sampai 110,0 gitu kan. Jadi, kiranya begitu caranya atau dari mana datangnya demand zone itu. Saya coba share screen untuk membantu Anda tentang pemahaman dari supply dan demand zone itu sendiri. Untuk itu, saya tadi memberikan contoh USD sama Japanese Yen. Kita coba buka lagi untuk melihat hal yang sama. Apakah itu jadi? Oke, pertama ini sedikit update aja. Saya pernah buat di outlook dan naik ya. Jadi, kalau Anda yang trader forex juga, kita punya forex and commodity corner dan itu sangat membantu bagi beberapa teman dan berguna juga karena supply and demand zone. Nah, kita lihat di sini angkanya kan selalu koma ya. Kayaknya 117,932. Kalau misalnya ada yang berpendapat bahwa 117 adalah resisten untuk pergerakan mata uang ini. Ya benar. Tapi 117-nya itu kan kemana-mana. Nah, jadi komanya itu banyak. Jadi, harus ada berapa rentang harga supaya jangan sampai terfokus pada satu level, mau jual, nggak kelihatan, nggak kena, tapi kelihatannya analisnya benar nih. Oh, 117-nya, tapi misalnya ditungguin 117,999. Ternyata cuma sampai 117,931 misalnya lagi berjalan ini. Gitu, kurang lebih kayak supply sama demand zone. Sekarang kita langsung aja ke bagian saham. Dan di sini saya akan menggunakan contoh sahamnya Tower. By the way, ini saya dapat ide pertanyaannya dari sini. Jadi, di sini saya ada sebuah grup saham ya, khusus untuk sharing saham, analisa grup-grup diskusi gitu. Sesuai namanya di sini, RKXWH sharing group. Jadi, di sini teman saya, RK Lim, sekalian mungkin tahu juga kalau sering ikut di clubhouse gitu ya. Itu dia sering sharing-sharing juga. Dan belakang ini kita collab di Kine Group untuk diskusi saham. Dan kalau Anda mau join, itu bisa ya. Saya udah tinggalin nomor kontaknya di WA, di description, Anda tinggal kontak aja untuk request join. Nanti tanya aja caranya gimana gitu. Dan jelas di grup ini kita cukup aktif. Dan sesuai di sini, yang Anda lihat nih ada satu member dari member grup ini, namanya Cito. Kalau will, permisi nanya, demand zone itu maksudnya gimana ya? Area beli atau bukan gitu ya. Dan di sini bantu jawab bahwa betul area beli dan supply zone jadi area jualnya. Jadi, kurang lebih di hari ini nih, di 14 Maret 2022, ada obrolan ini dan saya langsung kepikir, ini nggak mungkin cuma dia yang kepikiran untuk bertanya. Orang lain pun mungkin akan bertanya-tanya, kalau saya sering sebut supply zone, demand zone itu apaan? Nah, berhubung ini cukup umum, tapi nggak semua orang tahu. Kita atau saya, saya buatkan videonya. Mudah-mudahan membantu Anda semua. Kita balik lagi ke contoh ya. Nah, tadi share screen lagi, dan kita ke saham tower. Oke, disclaimer-nya pertama, saya pilih saham tower ini memang karena demand zone-nya memang kelihatan ya. Bukan karena jadi watchlist. Tapi kalau Anda misalnya mau jadi watchlist, setelah penjelasan saya, silakan dicocokkan aja kondisinya. Apakah memang menurut Anda cocok untuk dibeli atau nggak? Jadi, maksud saya adalah bukan kepada karena sahamnya dijadikan contoh, jadi like-beli. Enggak. Tapi kalau misalnya Anda dapat contoh di sini, nonton video ini, dan Anda tertarik, silakan disesuaikan lagi strateginya. Jadi, ini nggak ada maksud untuk merekomendasikan sama sekali. Berhubung layarnya hitam, saya hilangin volumenya dulu ya, biar lebih jelas kendastiknya. Nah, sebenarnya supply mode demand zone itu pada dasarnya adalah pergerakan yang sideways. Kenapa sideways? Jadi, supply mode demand, sideways itu sendiri kan sebenarnya pergerakan yang terbaca ya, areanya ya. Maksudnya kayak support-nya di berapa, resistance-nya di berapa. Contohnya kayak ini, di tower ini saya coba gambarin dulu. Garisin dulu lah. Maksudnya, bukan gambarin. Saya pakai yang ini aja, biar lebih gampang. Di sini saham tower, ada, kenapa saya gambil gambar, atau gambil garis di sini, di harga seribu ya, lowest-nya itu. Tentu saja ada artinya, karena di sini 3 Februari, lalu di 24 Februari, dan di 4 Maret, itu level harga seribu adalah lowest yang nggak pernah ditembus lagi. Nah, kondisinya sebenarnya cukup bagus, dan membuat kita merasa cukup aman bahwa, kalau kau beli tower, dan harga saham nggak turun di seribu, sebenarnya bagus. Jadi, setidaknya Anda tahu, batas top loss-nya adalah, kalau breakout dari seribu. Dan itu nggak salah. Tapi mungkin ada beberapa dari Anda yang berkira bahwa, bisa nggak sih beli di harga seribu aja? Nah, kalau misalnya dapat sih bisa ya, karena kalau kita kenyataannya kan, ada 3 kali kondisi level seribu ini disentuh sebenarnya kan. Setidaknya ada 3 kejadian gitu ya, harga seribu disentuh. Tapi kita juga tahu, bid dan offer itu kan sifatnya antrian. Kalau Anda ngantrinya telat, dan ternyata bid atau offer yang nggak disentuh gitu ya, di harga seribu, nggak dihabisin banyak. Antrian Anda nggak akan kesentuh. Anda beli di seribu, nggak dapet. Walaupun mungkin analisa Anda benar nih, support-nya seribu, iya kesentuh di seribu, habis itu ribu. Tapi entry Anda, entry buy, nggak dapet. Itulah gunanya Dimenzone di sini. Peran Dimenzone adalah membantu Anda untuk mengukur beberapa support yang bisa membantu Anda supaya, kalau mau entry, misalnya Anda mau nawar jauh, oke, tapi Anda juga bisa kira-kira support yang lebih dekat di berapa dan bisa mulai cicil belinya di area tersebut. Itulah fungsi Dimenzone. Sekarang kita lanjut lagi. Dimenzone Tower itu jadinya di berapa? Kalau selain di seribu. Sebenarnya untuk membantu itu, kalau bisa ada indikator volume profile, juga bisa. Cuman kalau saya lihat di sini, kan saya pernah jelasin bahwa volume profile, kalau di trading view itu, ini ya, nggak free ya, volume profile. Tapi kalaupun yang ada di bawah sini, ini tuh buatan orang nih, ada username-nya semua. Sebenarnya saya bukan yang nggak mau pakai, cuman takutnya beda formulasi, nanti hasilnya beda kesimpulan. Jadi kalau kita ambil yang asli dari trading view kan dinyatakan berbayar. Jadi yaudahlah, kita coba buat latihan aja, saya nggak fokus pada volume profile-nya sendiri saat ini. Kalau menurut saya, area Dimenzone Tower itu sudah ada di area 1000 sampai dengan ini di berapa nih? 1070. Jadi selain diada sideways, 1070 di sini, pertama disantui 16 Februari, lalu ada juga kejadian di 13 Januari, dan itu juga menjadi closing di tanggal 7 Januari. Setelah itu mulailah pergerakan yang sideways, sehingga dari pergerakan ini, contoh bahwa saham Tower sudah menyentuh, ada membentuk Dimenzone. Nah, kalau misalnya penerapannya dalam buat trading plan gimana? Ini versi saya. Kalau saya lihat udah ada Dimenzone, di area 1000 sampai dengan 1070, saya akan entry by cicil bertahap, maksud saya, dari 1070 sampai dengan 1000, dan jika 1000 tidak pernah ditembus, saya tidak perlu melakukan stop loss. Masalahnya selalu memang di time frame sih. Jadi kalau kita udah tungguin, udah beli, stop lossnya nggak kena nih, tapi juga nggak naik, ya itu udah resiko dari membeli pada saat Dimenzone terbentuk. Kita tahu bahwa pergerakan sideways itu adalah kesengajaannya. Nggak dikasih naik, tapi turun juga nggak dikasih. Jadi ya ditahan di area segitu-segitu aja, dan biasanya faktor membuat sideways itu banyak sih. Ada karena memang minum sentimen, nggak laku, nggak ada yang mau goreng, atau lagi diakumulasi. Dan juga bisa didistribusi. Oke, kita lihat dari posisinya aja, sideways-nya terbatas di mana. Dan untuk itu, di sini kelihatan contohnya Stump Tower ini, Dimenzone sudah ada di 1000 sampai dengan 1070. Fine, kalau udah kayak gini, kalau misalnya penerapan ini udah ketahuan nih, udah analisa Dimenzone-nya sekian, misalnya mau beli boleh nggak? Boleh. Seperti yang sebelah tadi, pasal Anda sudah mengukur Dimenzone, cukup ukur batas bawahnya, dan pastikan tidak ditembus. Dan hal ini di 1000 nggak ditembus, yaudah kalau Anda udah beli, boleh di buy and hold selama dia masih bertahan di atas 1000. Tapi kalau tembus di bawah 1000 gimana? Ya stop loss lah, nggak bisa ditanya-tanya lagi gitu kan. Nah, sekarang kita bicara skenario indahnya. Misalnya, Anda beli misalnya, anggaplah di sini lah, di 1000 berapa nih? 1005 gitu misalnya Anda dapet. Anda punya pilihan untuk menjual di 1070, upside-nya lumayan. Atau kalau misalnya nggak mau, misalnya Anda tunggu 1070, dan Anda meyakini hal itu akan terjadi, kira-kira jualnya di berapa. Kalau Anda pakai resistance, mungkin Anda bisa ambil, bisa aja sependapatan masalah, kalau resistance pertama ada di sini, di level harga berapa ini? Closing-nya 1140, sebagai resistance pertamanya. Jadi juga bisa aja, nggak langsung disentuh, atau kesentuh juga nggak habis. Sehingga kalau Anda pasang over di 1140, mungkin aja habis dipasang over, nggak laku juga. Nah, karena itu coba cari kira-kira resistance-nya yang terdekat di berapa aja. Ternyata di sini. Ini di 1100, pas ya, di tanggal 15 Desember, 1100, terus di sini di 6 Januari juga 1100. So, di sini kita dapat supply and demand zone untuk saham TOWR. Saya ganti warnanya aja deh, biar lebih membantu deh. Ini jadi kuning aja. Untuk supply zone dan biru, untuk demand zone. Jadi ini contohnya, kalau misalnya udah jadi, udah keukur supply and demand zone-nya, tinggal bikin strateginya. Kalau saya, saya akan pikirnya gini, buy and hold selama bertahan di atas harga 1000, dengan kata lain, kalau tembus 1000 baru saya stop loss, TP-nya 1100 sampai dengan 1140. Selesai. Saya tinggal ikutin aja secara disiplin dan pastiin demand zone atau supply zone nggak ditembus. Salah-salah. Batas bawah demand zone nggak ditembus, dan supply zone dihampiri, saya sudah siap take profit. Bagaimana kalau misalnya ternyata ditembus naik lagi? Ya, otomatis yang sebelumnya supply zone nggak akan jadi demand zone. Nanti kita akan mengukur strategi baru lagi ketika supply zone berubah menjadi demand zone. Ini sama aja kayak resisten di breakout jadi support baru, dan pastiin selama support nggak ditembus, yaudah buy and hold lagi. Jadi kalau misalnya, misalnya candlestick tembus di atas 1140, misalnya bisa tembus, yaudah, di sini jadi demand zone baru nih, yang sebelumnya 1100 sampai dengan 1140, kalau Anda mau re-entry, at the very least, dia nggak boleh turun di bawah 1100, bisa disimpan untuk mengukur, untuk kemudian targetnya, dicari lah supply zone baru, diberapapun bisa. Gitu kiranya penerapannya dalam membuat supply dan demand zone. kayak gimana kiranya cukup gampang, saya coba membuat pengertian sesederhana mungkin dengan penerapan satu saham, dan kiranya kalau misalnya, kita buat misalnya, kalau Anda mau beli nih, kayak gimana sih sahamnya, penerapannya kayak gimana, dan mudah-mudahan itu cukup membantu. ya kira-kira itu aja, contohnya satu itu dulu, karena memang bukan membuat ulasan khusus saham-saham tertentu sih. Anyway, untuk Anda yang mau join grup, saya udah taruh nomor WhatsApp-nya untuk Erika di bawah, di description. Kalau Anda mau join, tinggal hubungin aja, dan tanyain bagaimana cara join-nya, dan nanti kita bisa ketemu di sana, kita cari cuan dan diskusi sama-sama di grup tersebut. Oke, saya kira itu aja untuk vlog kali ini. Mudah-mudahan nggak terlalu panjang, dan semoga membantu Anda semua. Kita ketemu lagi pada vlog selanjutnya. See you again.